Tapi ketika kalian cuma kasih ikan yang warna-warni tadi itu, itu nanti nurutnya itu lama. Jadi kalian wajib dalam satu kolam ini punya jenis ikan penjinak ya. Ikan penjinak itu ciri-cirinya warnanya cuma satu warna ya. Cagoy ada atau... Halo sahabat Kuri Garden Coy, ketemu lagi bersama aku untuk nge-review kolam mini yang ada di sini ya. Ini kolamnya ukuran 2,5 x 4 meter. Nah, tapi kurang lebih sekitar 8 jajan penjinak, sekitar hampir 1 meter ini dipakai buat filter. Dan di sini sekitar 1,3 meter sih sebenarnya. Berarti nggak sampai 2,5 ya, cuma 2,3an. Namun panjangnya kurang lebih sekitar 4 meter ya di sini. Nah, aku mau mereview sedikit karena memang sebelumnya kolam ini memang hasil kolam rombakan ya. Jadi sebelumnya memang tidak ada sistem yang betul seperti ini. Tapi kurang lebih sekitar 1,5 bulan yang lalu kita rombak, lalu dikasih ikan ya. Jadi sebenarnya ikan ini di sini ikan-ikan masih baru, relatif masih baru. Kurang lebih sekitar 1,5, 1 sampai 1,5 bulan tadi itu. Tapi, nah aku mau cerita nih, kenapa ikannya bisa langsung nurut seperti ini? Dan apa permasalahan di bulan pertama yang aku temuin langsung ya? Pertama. Pertama adalah ketika kalian memasukkan ikan yang ukurannya agak besar mungkin seperti ini ya. Atau itu ada yang ukuran hampir 45-50 setik. Ini kalau ini sih sekitar 42-43, ini juga 40-an. Nah, karena kolam ini adalah kolam outdoor, jadi ketika hujan itu ada kemungkinan mereka loncat ya untuk kolam-kolam awal. Jadi ketika mereka loncat ya itu harus diperhatiin banget sih. Terus kedua, komposisi ikan itu juga penting ya. Jadi kalau misalkan kalian seperti aku suka Kohaku atau Sanke gitu kan. Dan juga ini suka banget nih si Kujaku ya. Tapi ketika kalian cuma kasih ikan yang warna-warni tadi itu ya. Ada Sanke, ada paku. Itu nanti nurutnya itu lama. Jadi kalian wajib dalam satu kolam ini punya jenis ikan penjinak ya. Ikan penjinak itu ciri-cirinya warnanya cuma satu warna ya. Cagoy ada atau karaksi juga bisa. Nah ini cagoy ini, ikan penjinak ya. Jadi ketika kalau ada dia nih berdua nih, yang satu lagi slayer tadi. Itu apa namanya, ikan-ikan yang lain juga jadi ikut nurut gitu. Nah ini penting banget nih komposisi ikannya. Jadi selain dikasih ikan yang memang jenisnya kalian suka, yang warna-warni, ada merah, hitam, dan sebagainya. Juga wajib dikasih ikan cagoy seperti ini. Kemudian, selanjutnya adalah masalah ini ya. Ini sepele sih sebenarnya. Tapi ternyata ini ngepek banget nih. Ancaman kucing. Nah karena ini kolam relatif baru, jadi kucing-kucing tetangga relatif nakal nih. Nah si cagoy ini kalau kalian perhatikan nih, di badannya ini ada kayak putih-putih ya. Bukan jamur ya. Nah putih-putih kayak gini nih. Ini luka sebenarnya. Jadi ternyata, nah ini apalagi di badannya nih banyak sebenarnya. Si cagoy ini, tuh di badannya tadi kalau kelihatan tuh ada warna putih-putih gitu. Ini sebenarnya awalnya itu bekas cakaran kucing nih. Jadi malem-malem, kenapa kata bilang dicakarin ya. Kemudian gak ketahuan, abis itu kena infeksi si kena jamur ya. Sama mungkin bakteri. Jadi sempat dia sakit. Jadi si cagoy ini baru pulang nih. Kurang lebih baru 4 harian di kolam nih setelah di karantina selama 7 hari. Nah, jadi kucing-kucing juga harus diperhatiin ya. Apalagi seperti ini kan kolamnya memang tidak ada pembatasnya ya. Jadi dia memang kucing bisa langsung di sini. Jadi kelemahan si cago ini karena saking menurutnya, ya kucing ikut ngerawel gitu. Nah, ini juga harus diperhatiin. Juga pakan ya. Nah, karena kita kan di rumah pengennya si koi ini cepat besar. Jadi si pakan kadang-kadang kita gak kontrol nih. Apalagi di musim hujan kayak gini. Jadi pakan kalian harus kontrol ya. Karena sempat juga kemarin ada beberapa yang kena aeromonas ya. Sama jamur. Tapi setelah di karantina, alhamdulillah sembuh lagi. Nah, makanya kalau kalian punya kolam koi. Aku sih saranin kalian punya tempat karantina ikan ya. Berupa akuarium. Itu penting banget. Ngebantu banget pada saat ada ikan sakit. Langsung kalian angkat. Cuma kasih heater. Airnya diganti setiap hari. Kasih sedikit booster. Insya Allah sembuh. Ikan gak perlu dikasih makan selama kurang lebih sekitar satu minggu. Nanti kita balikin lagi ke kolam. Oke, paling itu sih kurang lebih untuk kalian yang pengen pelihara ikan koi di kolam kecil seperti ini. Dengan komposisi ikan yang cantik-cantik ya. Ini ikan koi lokal semuanya dari Blitar ya. Yang aku ambil dari Puri Garden Koi. Nah, tidak kalah cantik dengan koi impor. Dan kita harus majukan produk lokal loh. Oke, sekian. Itu saja cerita pengalaman terkait dengan koi. Untuk yang suka silahkan like, subscribe, dan komen. Biar nanti aku bisa sharing lagi pengalaman-pengalaman sesuai dengan faktanya ya. Sesuai dengan pengalaman. Jadi, mungkin ada perbedaan dengan teori yang sudah berkembang. Ataupun pengalaman yang lain, it's okay gitu kan. Dan kalau kalian punya pengalaman yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kemudian, apa yang perlu di-review lagi, nanti bisa juga komen di bawah. Biar kita review. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Koli. Selamat menikmati.